Kaili Pos, orang pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Publik Sulawesi Tengah Kembali Kaili Pos TV Akan menyajikan informasi-informasi yang Inspiratif Dan Sangat mendukung Program Kemana arah Sulawesi Tengah Kedepan Moringa Olivera Bahasa latinnya Moringa Olivera Artinya Pohon Kelor Di Sulawesi Tengah Pohon ini Begitu banyak Tumbuh di sekitar Rumah-rumah penduduk Bahkan Di kebun-kebun Kali ini Kaili Pos TV Melakukan Liputan Apa kegunaan dari Pohon Kelor ini Kita akan ke Kabupaten Parigi Mautong Melihat sebuah industri rumah tangga Yang membuat Daun Kelor ini menjadi teh Menjadi Sebuah Apa Oleh-oleh Untuk wilayah setempat Sekaligus Ini Produk ini Menurut Para industri kecil itu Sudah dikenal di Jerman Cina Bahkan di Luar negeri Serta wilayah-wilayah Asia Di sekitar Indonesia Saya ajak Publik Sulasi Tengah Kesana Jangan lupa Subscribe Nyalakan lonceng Agar Anda orang pertama Yang menerima informasi Dari Kaili Pos TV Ikut saya Ini Oh ini Anungnya Bu Eh susu ini Ini Dibuat itu ya Ini Ini bahan dasar Untuk berbagai Perdan Di satu kapsul Ini Di sampel Kapsul Coba Sampel Ada kapsulnya Ada kapsul juga bisa Terus Beraneka Ragam Jenis kue Kalau bolu Biasanya Bolu coklat Ini Bolu Kelong Ini Bisa Kepung Lagi Artinya Standarnya Tetap Seperti Kalau Balu Ya Bulu Kalau Misalnya Kue Lumpur Ada Kue Lumpur Ada Kue Apeng Apeng Nagasari Juga Bisa Ini Sangat Penting Karena Kandung Namanya Juga Luar Biasa Kalsium Potasium Bajat Besinya Vitamin C Protein Dengkap Dengan Expire Expire Juga Kami Sudah Ada Jadi Awalnya Kami Laporkan Kami Sampai Kan Kabupaten Kita Ini Membutuhkan Produk Unggulan Kemudian Kami Berpikir Karena Ini Permintaan Dari Pak Bupati Apa Yang Bisa Kami Kerjakan Kami Harus Punya Identitas Kami Harus Punya Wajah Wajah Kami Akhirnya Karena kami Pikir Kelor Itu Ditanam Sebagai Tanaman Pagar Sebagai Tanaman Pagar Kenapa Tidak Dimanfaatkan Silahkan Terus Selama Ini Hanya Untuk Menu Sehari Hari Contohnya Seperti Sayur Sayur Santan Sayur Bening Terus Selalu Kelor Ini Sudah Melupakan Makanan Sehari Hari Sehingga Nari Nguyen Dulu Kita Sehat Dan Seterusnya Ya Oleh Karena Menu Seperti Itu Terus Kami Berpikir Apa Yang Bisa Kami Buat Ini Kejadian Sekitar Empat Tahun Lalu Kami Berusaha Keringkan Kami Olah Dari Mulai Sampai Kami Sekian Hari Tidak Hidup Berpikir Inovasi Ini Harus Jadi Sehingga Kami Buat Teh Dan Seterusnya Teh Dan Seterusnya Dari Simple Dari Sangat Simple Menjadi Seperti Berkemasan Seperti Ini Seperti Ini Teh Kami Kemudian Kami Berkembang Perkuk Ini Teh Kami Ini Bisa Kami Buka Saja Sam Sam Ini Dijini Sanitasinya Bisa Kami Jamin Itu Sudah Pakai Ada Tipek Pakai Ini Tinggal Celup Celup Aja Aromanya Silahkan Di Di PRC Laku Ini Ya Di PRC Laku Keras Hari Saya Jaga Stan Pameran Bu Kami Laporkan Kami Sudah Pameran Di Spanyol Di Rusia Sudah Kemudian Di Cina Di Malaysia Dan Kalau Di Jakarta Itu Mungkin Sering Di Berbagai Event Dan Saya Sudah Sudah Diuntang Oleh Pak Wakil Presiden Di Sana Wakil Presiden Untuk Menyampaikan Hal Ini Dan Kemudian Kami Juga Dintang Oleh Kementerian Hukum Dan Han Perihal Produk Kekayaan Intelectual Dukidua Kami Juga Sudah Diterima Mereka Paten Sudah Sudah Kemudian Kementerian Beberapa Kementerian Sudah Meminta Kami Kami Untuk Audiensi Bicara Sama TV Jadi Dua TV Sama Ini Dan Sudah Tayang Waktu Itu Dua Kali Di Media Nasional Kementerian Kementerian Yang Sudah Berhubungan Kami Antara Kementerian Desa Perdagangan Kami Selain Contek Bagus Ada Pameran Ini Di Naneng Kuanji Cina Ayo Masuk Ikut Gabung Contoh Contohnya Itu Ini Ini Pakai Mesin Ini Pakai Mesin Tapi Kecil Artinya Gini Prosesnya Itu Daun Kelor Itu Dikeringkan Masuk Mesin Dari Panen Begitu Ketik Panen Dia Tidak Bisa Lebih Dari 4 Jam Lebih Dari 4 Jam Dia Layu Kualitas Hilang Kemudian Kita Bersihkan Kita Seru Kemarin Kita Lagi Membersihkan Itu Dari Sana Dilakukan Pengeringan Antara 5 Sampai 7 Hari Menggunakan Pengeringan Tanpa Matahari Di ruang Terkutuk Atau Alat khusus Pakai Blower Blower Pengisat Atau Orang Terkutuk Kemudian Dari Sana Pindah Ketempat Pencacah Pencacah Kita Bagi Tujuannya Untuk Pencacah Membuat Teh Berarti Benar Ukuran Antara 2 Sampai 4 Mili Itu Alatnya Ada Nanti Kita Lihat Alatnya Ada Kemudian Kalau Kita Mau Buat Seperti Powder Seperti Ini Menggunakan Alat Pencacah Itu Alatnya Ada Dari Sana Masuk Sesuai Kebutuhan Kita Mau Bikin Kerupuk Dengan Antaran Kerupuk Gelor Campur Jadinya Seperti Ini Kerupuk Gelor Kemudian Kalau Yang Jadi Teh Yang 2 Sampai 4 Mili Tadi Akan Menjadi Seperti Ini Kemudian Untuk Kue Dan Pain Pain Ini Juga Kami Waktu Kami Buat Ini Sekitar Hampir 3 Tahun Yang Lalu Ini Mungkin Pertama Kali Di Dunia Ini Coklat Gelor Yang Inovasi Kami Sebetulnya Mungkin Di Jawa Belum Ada Saya Juga Tidak Tau Persis Saham Prosentasenya Gelor Berapa Coklat Berapa Ada Ini Kemasan Komposisi Komposisinya Ini Susun Campur Bukan Kalau Di Adun Itu Akan Mengurangi Seni Penampilan Jadi Ini Begitu Budet Disimpan Coklat Pasang Lagi Simpan Lagi Jadi Membentuk Corakan Batik Cantik Silahkan Dijit Silahkan Ini Inovasi Kami Dan Kami Yakin Waktu Itu Mungkin Di Indonesia Atau Pertama Kali Di Dunia Kalau Grupo Ini Sudah Biasa Di Jawa Pun Banyak Tepung Ini Dengan Adonan Kita Tambahkan Udah Tambahkan Tepung Tepung Dua Pasang Dua Cakun Kemudian Dengan Penikmat Rasa Dan Seterusnya Kita Rebus Kita Potong Potong Pake Mesin Kita Keringkan Kita Goreng Kita Kemas Jadinya Seperti Ini Contohnya Kalau Kapsul Juga Bisa Dari Sana Nanti Masuk Alat Sterilisasi Ini Adalah Kapsul Kami Dan Ini Masyarakat Sudah Banyak Yang Ambil Di Surabaya Di Makassar Di Lampung Banyak Ambil Sampai 500 Tablet 1000 Tablet Untuk Kebutuhan Sampai Satu Tahun Jadi Ada Teman Dari Lampung Umurnya 83 Tahun Sudah Berubah Kemana Mana Pengakuan Dia Dia Mencoba Produk Kami Oke Satu Bulan Dulu Akhirnya Mengambil Satu Bulan Akhirnya Jadi Setengah Tahun Dihampir Minumnya Dua Kali Satu Jadi Menta Dikirim Ini Kapsul Kero Ini Salah Satu Ini Biasanya Dipakai Obat Apakah Ini Karena Dia Ini Sangat Mengandung Kalsium Potasium Tinggi KBC Tinggi Kemudian Mengandung Sekitar 46 Antioxidan Jadi Kalau Masyarakat Teman Yang Jari Ibu Saya Bukan Nama Saja Budian Tinggalnya Di Jakarta Selatan Untuk Membunuh Sel-sel Kanker Payudara Sekarang Sudah Mulai Keren Terus Ada Juga Salah Satu Dosen Di Uner Kanker Payudara Sudah Mulai Mengering Setelah Pesan Terus Selain Itu Bicara Tentang Penyakit Tapi Kalau Untuk Vitalitas Diminum Aja Rutin Hari-hari Tidak Rutin Juga Tidak Masalah Jadi Untuk Menambahkan Jenis-jenis Mineral Jenis-jenis Semua Mineral Kalsium Potasium Jat Besi Kemudian Vitamin A Vitamin C Bahkan Dalam Ukuran Tertentu Yogurt Saja Kalah Dengan Dia Dengan Dosis Yang Perintah Pisang Saja Kalah Dengan Dia Sebetulnya Tanpa Makan Pisang Tanpa Makan Daging Tanpa Makan Sayuran Jat Abaya Misalnya Susu Dengan Digantikan Satu Kumbus Ini Sudah Terwakti Inilah Karunia Yang Luar Biasa Isinya Ini Tepung Ini Tepung Tepung Seperti Itu Seperti Itu Kalau Palu Ada Sudah 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 Apu Tepung Kalau Di Apotek Belum Kita Kemul Sudah Habis Ini Seperti Ini Kelor Semua Pak Ya Ini Full 100% Kelor Full 100% Aromanya Coba Boleh Dipekan Tapi Contohnya Seperti Ini Untuk Mulahan Misalnya Begini Kita Punya Anak 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 Kecil Makanan Tambahnya Taburkan Sedikit Masak Pakai Bukur Jadi Bukur Sun Sun Kalau Dicampur Di Susu Untuk Wajib Bisa Baru Bisa Baru Bisa Baru Baru Belajar Makan Itu Baiknya Memang Dicampur Dengan Bukur Kalau Enggak Nanti Tersedar Bukur Dia Menyatu Dengan Bukurnya Tinggal Seduh Dengan Air Panas Saja Bukurnya Bukurnya Dengan Air Panas Diputam Bahkan Di Afrika Itu Sudah Mulai Bukan Mulai Malah Mandarul Indonesia Itu Mereka Masyarakat Yang Eti Dan Seterusnya Bukur Dengan Kelor Bubur 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 Gantung Ditaburi Kelor Lado Dengan Opsi Raksasa Itu Makanya Seperti itu Tidak Perlu Disiapkan Bayem Wortel Pisang Daging Susu Penggantin Cukup Semua Semua Dicicipi Kalau Tidak Cipi Tanggung Ini Jenis Pia Kering Dengan Kemampuan Bertahan Sampai Tiga Setengah Bulan Artinya Kita Anjurkan Konsumsinya Jangan Terlalu Lama Kalau Makanan Bagian Juga Ada Proses Penurunan Kualitas Ini Tanpa Pengawet Tanpa Pengawet Warna Adalah Kelor Silahkan Teman Teman Yang Di Luar Ini Bu Ini Adalah Batang Daun Kelor Kalau Pohon Kelor Tangan Saya Ini Kan Daun Ini Kita Petik Kita Petik Kemudian Satu Kumpul Begini Kita Timbang Dengan Daun Dengan Batang Satu Kero 3500 Kemudian Disini Ada Tem Kami Disini Sekitar 12 Kurang Untuk Mengejar Rumah Biasanya Kita Bersihkan Namanya Disrup Dilepas Ini Bisa Dimanfaatkan Untuk Pupuk Ataupun Makanan Tempat Batang Ini Sangat Bermanfaat Nilainya Gizi Tinggi Juga Pohon Kelor Semuanya Bermanfaat Lalu Harum 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 Masih Ini Kelor Res Ini Jalan Kelor Yang Sekar Res Sekar Kita Menggunakan Pemanasan Dengan Standar Kita Terima Ini Berkisar 100 Subi Untuk Mengenjar Kejelikan Itu Kemudian Namanya Juga Kita Tentukan Kalau Lebih dari Itu Biar Bosong Habis Sehingga Lormanya Tidak Tunjuk Dan Ini Kita Dapatkan Dengan Standar Pemanasan Dan Waktunya Itu Lebih dari Satu Bulan Oh Ya Betul Karena Kita Belajar Untuk Tengah Malam Saya Coba Sedikit Saya Malaskan Setiap Deraja Dengan Sampu Sendok Akhirnya Dapatkan Seperti Ya Ini Proses Dari Pemasangan Ini Karena Alat Kami Berdekat Sedang Habis Ini Alat Ya Membuat Kami Sedang Habis Sampai Ini Manual Ya Ini Manual Gak Dapat Habis Mengejar Target Pesanan Ini Alat Pemerik Seperti Biasa Yang Diatur Apa Namanya Yang Diatur Oh Nanti Daun Diatur Kesini Semua Bukan Ditaruh Di Luyang Luyang Masih Kalang Kalang Aluminium Itu Atau Ingin Amo Masukkan Alp Zero Ini Sterilisasi Untuk Membunuh Semua Kuma Setelah Apanya Masih Daunnya Kemasannya Terus Kemasannya Masuk Kek Rotot Club Ini Atau Club Mini Ini Sebetulnya Punya Rumah Sakit Biasanya Punya Ini Bukan Ini Punya Biasanya punya ini rumah sakit, tapi kalau kami punya ini bukan biasa, tapi luar biasa, karena kebetulan Bapak tahu juga. Namanya alat sterilisasi? Iya, alat sterilisasi, karena kami belum bisa membeli alat sterilisasi yang bergerak dan menggabung. Itu harganya sampai 5 miliar, kami nggak bisa sambung, jadi dengan karungnya, misalnya karung besar, ini sinar kerjalan tuh, ini produk lewat, dengan karung-karungnya, sterilisasi. Tapi sulatannya harganya 5 miliar, kalau mau kalian kan tidak bisa menangas kalau dipanggil. Nah dari sana, pemasan masuk kembali, kita siapkan, kemudian, selanjutnya ada timbangannya. Membangannya ini harus 2 gram per saset. Ingat lu, ibu nanti bisa bandingkan gimana lu, kalau ibu beli teh, maaf, saya membanding aja. Ibu tiba di rumah, ada nggak 2 gram? Jadi kami menjamin jumlah gramnya, agar di dalam 1 kemasan, 1 saset, itu memiliki kadar general yang pekat. Tapi kalau tidak ditimbang, misalnya jadi 1,5 atau 1 saset, tidak sesuai dengan harganya. Dan itu banyak terjadi di Jawa. Karena kami di Jawa, turut-turut di Mall Jawa, terlalu-turutnya kalau ditimbang kompongan 9, kompongan sama. Jadi nggak sampai 2. Ini barusan ada buyer dari Tangerang 1 sama Jogja 1, kami tak dikirin. Kami tak dikirin. Tapi sebagai reseller. Jadi kami melayani reseller. Kami juga melayani panggilan berwarna. Untuk menambah, menambah, menambah. Setelah ini, kemudian di sila, seperti ini. Masa dulu ini, karena anak-anak kami sudah terbiasa menggunakan alat sterilasi. Semua amat. Tidak ada namanya ujaman yang keluar karena ada maskernya. Secara membersihkan juga. Karena kebetulan saya tidak ada kesehatan. Bagaimana cara membersihkan tangan yang baik. Seperti orang masuk operasi. Jadi standarnya mungkin lebih dari cukup. Bagaimana cara cuci tangan dan selanjutnya. Ini proses sealer untuk mengancing. Biasanya semua ada di sini. Semua alatnya di sini. Satu kali jalan. Ya, begitu kuat kok jatuh di sini. Sebenarnya tidak akan bentuk. Seperti ini. Saset. Saset. Sudah dengan benangnya. Nah, tapi karena benangnya lagi kosong. Dari sini, nanti masuk di dalam kemasan. Kemudian. Nah, ini. Nah, ini. Nah, ini. Nah, ini. Ini adalah brand kami. Pekalo menggunakan. Oh, di arah. Di arah. Di arah. Ya. Kita tambah satu-satu. Ya. Nah, kemudian dari sini. kemudian dan masuk dalam pengemasan belum itu kita masuk ini kita paksaikan satu masuk ke sini selalu kita menggunakan silikadil untuk menyerap kelembapan untuk memperlihatkan ini kita masukkan satu setiap dua bulu kita susun dua bulu begini dari sana di selam pagi terus proses selam di sini selamat menikmati selamat menikmati ini selamat menikmati seperti itu seperti itu Spanyol yang bisa menikmati ini bukan hasilnya pintu berbic Spanyol yang dikuti di atas kemudian di Rusia di Rusia di Rusia di Rusia bisnis konser ini powernya waktu itu ada bayar tapi pertimbangannya adalah transportnya jauh karena luasanya kenteng transportnya memakan biaya luar biasa lebih mahal daripada sehingga sekali terus kolam selanjutnya saya pegang wilayah Sulawesi sama Filipin kemudian kita itu ada pameran dalam negeri sama luar negeri di Filipin semua tapi seringan itu pameran kita itu lebih ke tourism and travel tapi kadang-kadang ada juga dikaitkan dengan tourism food and apa gitu nanti mungkin kalau ada yang seperti itu nanti bisa jadi nanti saya siap misalnya kami bukan memuasai Bali bagus ada kegiatan ini hari ulang tahun provinsi Bali saya undang ya siap kami akan hadir kami sudah ke pemerintah bitum menadu juga oke bagus nanti kami undang seperti itu di Kalimantan Timur juga begitu jadi pada prinsipnya bu kalau kita selalu terlibat dengan banyak teman ya tentunya kita akan mudah berkembang publik suasi tengah anda telah menyaksikan bagaimana daun kelor dan buahnya serta dahannya digunakan untuk sebuah industri kecil masyarakat di Parigi Motong bahkan pasar dari produk ini sudah sampai ke Spanyol India Amerika bahkan di Asia umumnya di Jakarta pun produk dari kabupaten Parigi Motong ini yang berasal dari kelor ini telah begitu luas marketnya sudah begitu dikenal bahkan saat ini produk ini sudah diakui oleh Departemen Kesehatan olehnya itu sebagai publik suasi tengah mari bersama mendukung produk-produk lokal menjadi produk global yang diinginkan demikian liputan kami Kylie Post TV ikuti lagi liputan-liputan selanjutnya dan jangan lupa selalu menyalakan lonceng subscribe agar Anda orang pertama yang menerima informasi kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa